Tim pemenangan calon Bupati Batanghari nomor urut 3 Fadil Bahtiar secara resmi mendeklarasikan kemenangan. Ini dilakukan dengan perolehan suara unggul sebanyak 37,96% dari kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Batanghari lainnya. Penyampaian hasil hitung cepat berdasarkan C1 dari pusat data tim pemenangan calon Bupati dan Wakil Bupati Batanghari nomor urut 3 Fadil Bahtiar diterima tepat pukul 1 dini hari pada 10 Desember. Disampaikan oleh tim pemenangan calon Bupati dan Wakil Bupati Batanghari Fadil Bahtiar, Elvi Sina yang juga merupakan ketua DPCPKB Batanghari sebagai partai pengusung, Fadil Arief dan Bahtiar unggul dibandingkan dua kandidat lainnya. Secara resmi, dari hasil rekapitulasi perhitungan perolem suara calon Bupati Batanghari yang telah melaksanakan pemilihan secara serentak pada tanggal 9 Desember tahun 2020, Sampai detik ini, data yang sudah masuk ke pusat data sebanyak 97,14 persen, berarti data yang belum masuk tinggal 2,86 persen. Dengan perolem suara sebagai berikut, pasangan calon nomor urut 1, 31,25 persen, Pasangan calon nomor urut 2, 30,79 persen, dan pasangan calon nomor urut 3, 37,9 persen.